Sebuah penelitian mengklaim bulan kita punya ekor. Dan tiap bulannya, ekor ini mengitari bumi seperti sial. Ekor tipis yang tersusun dari jutaan atom natrium ini mengikuti orbit satelit alami kita. Dan bumi juga melaluinya secara berkala. Tabrakan meteor telah meledakan atom natrium dari permukaan bulan, lalu menyebarkannya ke luar angkasa. Selama beberapa hari dalam sebulan, posisi bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah, gravitasi bumi menangkap ekor natrium ini. Planet kita menghamburkannya menjadi lintasan panjang yang menyelimuti atmosfer. Ekor bulan ini nggak membahayakan, tapi nggak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Karena intensitasnya 50 kali lebih redup dari benda yang bisa kita lihat. Meski begitu, selama momen langkah itu, teleskop super canggih bisa mengamati sinar kekuningannya di langit sana. Wujudnya mirip titik mengkilap dan besarnya 5 kali diameter bulan. Menurut klaim para ahli matematika, lubang putih kemungkinan memang ada. Tapi sampai saat ini, mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut. Betelgeuse, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling. Karena sebelumnya, bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Betelgeuse menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu, tiba-tiba Betelgeuse meredup pada akhir tahun 2019 lalu dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja, bintang ini telah meredup sampai 2 per 3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Betelgeuse akan meledak sebagai supernova dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Betelgeuse kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bimasakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini, akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan. Bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang di sinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Eksoplanet Permen Kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah Super Foof, karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut mirip Permen Kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. Dua kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan mili detik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km, di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet katai. Galaksi katai pun juga ada lho. Dan di dalamnya terdapat seribu hingga bermiliar miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, galaksi bima sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali. Saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil, tapi lama-lama terus memanjang. Karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari. Tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Yah, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena enggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan. Planet ini juga tidak melepaskan panas, sehingga enggak bisa terdeteksi dengan sinar infra merah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bimasakti. Ukurannya memang lebih kecil dari bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana, rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi, gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Odd Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang nggak biasa. Hmm, jelas bukanlah. Sebagian astronom berpendapat, Odd Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian mili detik, tapi energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan, FRB berasal dari area nunjauh di sana, di luar galaksi Bimasakti. Tapi baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan, sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30 ribu tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah. Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas superjumbung. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut. Tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai, kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio. Dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Tau Butis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya dua satelit dan sehari di sana berlangsung selama empat jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik, karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. Satu triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang, dan ledakan ini terjadi setiap sembilan jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyiluakan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih, dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina lho. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa laik huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan seekstrim itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat celcius, dan tentu bisa digunakan untuk melelahkan sejumlah logam. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan, antara 20 sampai 30 persen bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk. Tapi ternyata, gak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya gak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi. Dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo. Dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutahir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem binar. Jadi, sederhananya, sistem binar adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit. Dan, biasanya, dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka, kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan, saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi, pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya, memang ada sejumlah zat lain. Tapi, yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya. Dan, mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amuradul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem binar yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena, tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan. Tapi, ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya. Tapi, ternyata, sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem binar. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi, sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan, kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim, 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan. Tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan satu miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim, matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya, kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip burun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan, dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas, dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu, sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa, dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita. Kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya, ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin nacak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari. Bumi sudah nggak bisa lagi kita huni meski terkesan jauh. Jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya. Mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghudinya secerdas manusia. Tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bimasakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Etekaraini di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama Rasi Bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam Rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Etekaraini sebagai bintang paling terang ketujuh dalam Rasi Bintang Karaini karena Etta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Etekaraini memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Etekaraini melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti Etekaraini 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang kata kuning putih kita matahari. Jelas karena tampak redup letak Etekaraini sangat jauh sekitar 7500 tahun cahaya. Tapi bahkan dalam jarak sejauh ini kalau bintang ini mengalami hipernova ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi mengganggu komunikasi satelit dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Heli Etekaraini mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863 Etekaraini adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius bintang anjing dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863 selain beberapa lidah api Etekaraini telah kembali meredup kekecerahan awalnya pada Magnitudo 4,5 Para astronom berhutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin tidak akan kita dapatkan segera atas tata nama Magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang planet ataupun bulan makin rendah pula Magnitudonya. Jadi bintang-bintang yang lebih terang dari Magnitudo pertama memiliki Magnitudo 0 atau negatif. Bulan Purnama misalnya bermagnitudo negatif 13 Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Etekaraini cukup redup kalau dilihat dari bumi tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan jika kamu tinggal di area selatan lintang Cairo Mesir 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat nah sekarang ini Etekaraini kayaknya lagi rencanain sesuatu bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864 ini adalah situasi yang rumit sebenarnya Etekaraini terdiri dari dua bintang Etekaraini A dan Etekaraini yep benar B ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu pasti namanya Etekaraini C benar meledak menjadi dua bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam gak dilegukan lagi Etekaraini adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat tapi ingat letaknya 7500 tahun cahaya dari kita kalau ada sesuatu yang terjadi pada Etekaraini dalam 7500 tahun kayak hipernova misalnya kita gak akan bisa melihatnya sebab radiasi elektromagnetik Etekaraini belum nyampe kesini para astronom mengawasi Etekaraini sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja atau mungkin sudah terjadi 5000 tahun lalu kalau begitu kita cuma harus menunggu 2500 tahun lagi untuk melihatnya oke kayaknya bakal kutulis di agenda aku dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova Rokasio P.I menjadi pilihan banyak astronom huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani artinya Rho Kasiopiai adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Kasiopia tapi Rokas nama panggilannya adalah salah satu dari 7 bintang hiper raksasa kuning di Bimasakti ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya Rokas pasti bintang yang sangat besar bintang hiper raksasa kalau diletakkan di posisi matahari Rokas akan meliputi orbit Mars tapi bintang ini masih kuning bukan bintang raksasa merah merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin suhu di permukaan Rokas yang sebesar itu masih sepanas matahari kita atau bahkan agak lebih panas itu cuma berarti dua hal jauh di dalam intinya Rokas melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium selain itu Rokas menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah di tahun 2000 Rokas mengalami letusan besar bintang ini menjadi terang sampai dua tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali masa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini ini artinya Rokas jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik dan ketika besi terbentuk peleburan berhenti dan bintang pun kolaps Rokas benar-benar mendekati itu atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya banyak astronom berpikir Rokas telah mengalami hipernova membentuk lubang hitam dan bahkan udah gak ada sementara itu Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini pintangnya ya bukan filmnya pintang ini meredup secara dramatis cuma 37% dari kecerahan biasanya apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah ini fakta penting sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova seperti yang akan segera kita lihat Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis nama dengan huruf Yunani lainnya jadi kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion kan salah ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasi nya Regal atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu kok bisa mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabila semi-reguler agak berlebihan ya siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2 tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini apa yang terjadi dengan bintang ini dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020 Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan masa komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini dan dalam penyelidikannya mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse pertama lokasi Betelgeuse gak sejauh perkiraan jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya fakta baru kedua diameter Betelgeuse telah berkurang dengan presentasi yang sama bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung Magnesium awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya Magnesium gak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik yang artinya Betelgeuse gak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya langkah berikutnya adalah ledakan Betelgeuse belum sampai ke sana bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas seperti karbon misalnya Betelgeuse tetap akan mengalami supernova tapi masih butuh seratus ribu tahun lagi kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini sementara untuk pelafalan Betelgeuse yang benar kamu bisa membacanya sesukamu aja ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan magelan besar seratus ribu tahun cahaya lebih dari bimah sakti saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi Rigel dalam rasi Orion mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak sepertinya bintang-bintang dengan masa 17 kali masa matahari enggak selalu mengalami supernova baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja yap bukan mengalami supernova tapi hilang gitu aja ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata masa Rigel setara dengan masa 21 matahari dengan kata lain Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bimasakti sementara itu kita bisa yakin bahwa kita di bumi enggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu selamat menikmati